Nah ini rame sekali ya, karena sudah mendekati berbuka puasa, sekarang pukul 17 kurang 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tengah masyarakat berasur-angsur, berbondong-bondong mendatangi pasar Ramadan yang ada di kota Marabahan ini, persisnya di seputaran lapangan 5 Desember Marabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, marhabannya Ramadan. Bertemu lagi kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masihi. Sore hari ini saya berada di lokasi pasar Ramadan yang bertempat di kota Marabahan, di seputaran lapangan 5 Desember Marabahan. Pasar Ramadan ini tahun-tahun sebelumnya ditiadakan berkaitan dengan kondisi COVID-19, Tapi tahun 2022 ini, pemerintah telah membuka kembali mengingat kondisi COVID-19 ada sedikit penurunan, maka pasar Ramadan, tempatnya di kota Marabahan, dibuka kembali. Jadi pasar Ramadan ini sudah lama dinantikan oleh kaum muslimin, terutama di bulan suci Ramadan. Sore hari ini rencananya pasar Ramadan ini akan dibuka oleh Bupati Baritu Kuala, Ibu Hajah Nur Miliani AS. Mungkin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di belakang saya ini sedang dilaksanakan beberapa persiapan ya, dan nanti saya akan lipat bagaimana raminya pasar Ramadan ini yang sudah 2 tahun tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tetapi tahun ini dibuka kembali. Di tempat ini nanti akan disediakan berbagai macam kuliner, masakan, baik itu masakan khas daerah Banjar maupun masakan-masakan dari daerah lain, sebagai menu berbuka puasa bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Marabahan dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagi kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita ikuti liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata pembukaannya oleh Ibu Bupati Baritukwala di tempat ini ya teman-teman, bukan di tempat yang tadi saya tunjukkan. yang tadi mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Panifia. Jadi pembukaannya di tempat ini ya. Ini beliau Bupati Baritukwala yang dulu dikenal. Ibu Hajah Nur Muleni AS sedang membuka pasar Ramadan ya. Jadi tempat pada pukul 16.30 menit jadi dipercepat ya teman-teman ya. Jadi akhirnya timbul ide untuk membuat pasar Ramadan yang agak berbeda. Ya pasar Ramadan saat ini memfasilitasi hampir semua kebutuhan masyarakat atau SKPD yang berbuka kuasa di tempat lokasi. Dan saya berharap bahwa semua SKPD bisa berbuka kuasa bersama stafnya ya, staf di kantor di lokasi tersebut. Ya karena dalam rangka kita membantu masyarakat untuk... Hari sambutan ini, mari kita sambutkan hadir dengan doa dan harapan. Semoga kita mendapat kekuatan lahir batin, serta mendapat topik dan dayana untuk berkeningkatkan kualitas dan konstitansi badan yang lebih baik. Kali kata, jangan selalu biasa mengharapkan berkat. Kata Rido dari Allah SWT. Dan dengan ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 3 April, tanggal 3 April, akan tepatkan 1 Ramadan, 4-4-3 Hizriah. Pasar Ramadan kami menyatakan secara berikut dihubungan. Semoga Allah SWT selalu biarkan topik dan dayana untuk berikutnya. Semoga kemuliaan dan keberkahanan bulan kecil Ramadan. Tetap kita naik. Amin. 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 Ya Wabarakatuh. Buah kurma manusia rasami. Banyak dijual, dijual, dikuasa. Pasar Ramadan telah berbuka. Mau belanja untuk sahabat dan berbuka. Pasar Ramadan telah berbuka. Bandai angkalan-angkalan, 1-2-2. Jual Ramadan, jual, dikuasa. Semoga Allah ibadah kita, Allah terima kasih. Sekian yang akan saya sampaikan. Saya akan saya berkenan. Memang berbuka. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ibu bubukati barikukwala ya. Bukati barikukwala sedang meninjau pasar Ramadan. Setelah beliau membuka, sejarah resmi beliau akan meninjau pasar Ramadan ini berkeliling ya teman-teman ini. Terima kasih telah menonton 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 Satu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton